Teriakan Anis Presiden bergemas saat sholat Idul Adha di JIS, respon Gubernur DKI. Saat sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium atau JIS, Jakarta Utara pada minggu 10 Juli 2022, beberapa jemaah mendukung Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan maju dalam Pilpres 2024 sebagai calon presiden. Sayup-sayup teriakan Anis Presiden mengemas setelah selesai acara sholat Idul Adha di Jakarta International Stadium atau JIS selesai. Dilansir dari Tribunews.com, seusai sholat Idul Adha, Anis Baswedan ditemani sang istri menyambangi para jemaah persis di depan gerbang barat JIS. Pada momen itu, Anis Baswedan secara simbolik menyerahkan sapi kurban dengan bobot sebesar 1,2 ton. Lagi, di sela-sela penyerahan hewan kurban itu, jemaah ibu-ibu saling bersahutan berteriak, Anis Presiden 2024. Tak mau kalah, jemaah bapak-bapak juga mengerumuni orang nomor 1 di Jakarta itu dengan ucapan berbagai pujian. Menanggapi ucapan selamat dari para jemaah ini, terlihat Anis Baswedan hanya membalasnya dengan senyuman kecil sambil melambaikan tangan. Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memilih Jakarta International Stadium atau JIS untuk ibadah sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Seluruh kegiatan masyarakat yang dimaksud adalah mulai dari kesehatan, pendidikan, peribadatan, dan salah satunya adalah sholat Idul Adha di JIS. Anis Baswedan juga mengingatkan kolaborasi untuk membangun Jakarta juga harus terus digencarkan. Selain itu, Anis Baswedan mengajak masyarakat untuk mendoakan saudara-saudara muslim yang saat ini sedang menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Selamat menikmati. Selamat menikmati.